7 pasukan khusus pimpinan Kurdi, Syrian Democratic Force, tewas akibat serangan drone di pangkalan Amerika di Suriah Timur minggu 4 Februari malam. Serangan di ladang minyak ala Omar, pangkalan koalisi pimpinan Amerika Serikat terbesar di negara tersebut juga melukai sebanyak 18 orang. SDF yang didukung Amerika Serikat yang membelopori perang melawan kelompok ISIS di Suriah menyatakan bahwa ada beberapa pejuangnya yang tewas karena serangan teroris dengan menggunakan drone satu arah. Dikutip dari AFP pada Senin 5 Februari, SDF mengutuk serangan tersebut dalam sebuah pernyataan dan menyatakan bahwa pihaknya berhak untuk merespon. Perlawanan Islam di Irak, sebuah aliansi pejuang pro-Iran yang menentang dukungan Amerika Serikat untuk Israel di Gaza, mengklaim serangan drone tersebut terhadap pangkalan pendudukan Amerika Serikat di ladang minyak al-Omar. Menurut Rami Abdul Rahman, selaku kepala observatorium yang berbasis di Inggris, serangan itu menyasar SDF di dalam pangkalan tersebut. Sebelumnya, pekan lalu kelompok pro-Iran telah menyerang pangkalan Amerika di Suriah dan Irak. Sedangkan pada 28 Januari, sebuah drone menghantam sebuah pangkalan di Jordania hingga menewaskan tiga tentara Amerika Serikat dan melukai lebih dari 40 orang. Amerika Serikat kemudian merespon pada hari Jumat dengan serangkaian serangan sepihak terhadap sasaran-sasaran yang terkait dengan Iran di Suriah dan Irak dan menyatakan bakal terus melakukan pembalasan. Observatorium yang mengandalkan jaringan sumber di Suriah mengatakan setidaknya 29 pejuang pro-Iran tewas dalam serangan Amerika Serikat di Suriah. Koalisi pimpinan Amerika Serikat dibentuk pada 2014 untuk melawan kelompok ISIS yang telah menguasai sebagian besar wilayah Irak dan negara tetangga Suriah. Dengan dukungan Amerika Serikat, SDF memimpin pertempuran yang mengusir pejuang ISIS dari wilayah terakhir mereka di Suriah pada 2019. Diketahui, pasukan tersebut adalah tentara de facto dari pemerintahan semi-autonom Kurdi yang menguasai sebagian besar wilayah timur Laut Suriah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!